Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu untuk bisa mengaktifkan kameranya karena acara akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Pelaksana Harian Yayasan Muslim Bumi Serpong Damai, Bapak Haji Nurhoi Rudin MBA. Yang terhormat Kepala Bagian Akademik, Humas, SDM, Umum, Keuangan, PMPA, dan Segenap Pengurus Yayasan Muslim Bumi Serpong Damai, Kepala Sekolah Unit TK, SD, SMP, SMA, Islam, Al-Azhar, baik di lingkungan BSD maupun di lingkungan Al-Azhar BSD, dan Bapak Beserta Ibu Guru yang dirahmati oleh Allah SWT. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunianya, kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan kajian bulanan Lazis Al-Azhar BSD dengan tema Sehari Bersama Rasulullah dalam Keadaan Sehat Walafiat. Salawat berliring salam, tak lupa kita hadiahkan kepada Junjungan Alam, Nabi Muhammad SAW dengan membaca Allahumma soli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izinkan saya selaku moderator untuk menyampaikan urutan kegiatan kita pada siang hari ini, diawali dari pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan ikrar dan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan pengantar dan penyampaian materi oleh narasumber, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya-jawab, dan ditutup dengan doa. Mengawali acara pertama kita pada siang hari ini, kita akan bersama-sama membacakan ikrar yang akan dipimpin oleh Ibu Jihan Anggi SPD dari Unit TK Islam Al-Azhar BSD. Kepada Ibu, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Ashadu ala ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan, melainkan Allah. Wa ashadu anna muhammad ar-rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu putusan Allah. Radhi yitubillahirrohba, aku rela bertuhan Allah. Wa bil islamidina, aku rela beragama Islam. Wa bi muhammadin nabiya wa rasulah, aku rela bernabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wa bil qur'ani imamau wa hakama. Dan aku rela berkitab suci al-qur'an. Robbi ya Allah zidni ya ilma, tambahilah ilmuku, warzubni fahma. Dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Jihan Anggi. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci al-qur'an. Yang dalam kesempatan ini akan dibacakan oleh Ibu Siti Mawarni SAG dari unit SD Islam Al-Azhar BSD. Kepada Ibu kami tersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Baik, yang saya hormati sekali lagi seluruh teman-teman buruh PAI, kebanggaan bagi saya sebetulnya saya hari ini pengennya mendengar, menyimak karena jadi banyak yang muda-muda sebenarnya sudah belajar tampil itu saya rasanya kayaknya sudah tiga kali kalau nggak salah deh kasih materi, mudah-mudahan tanpa mengurangi rasa rasa tidak enak ya tetap deh saya juga menyampaikan materi hari ini Baik ini judulnya Yaumun Ma'a Rasulullah sehari bersama Rasulullah sebetulnya sehingga cukup kita simpulkan dalam satu pertemuan sekarang ya karena ini kalau kita mengkaji si roh Rasulullah itu wah itu berjilit-jilit sejarah yang dibuat oleh para pengarang itu kemudian juga nggak ada henti-hentinya Rasulullah itu dilihat dari sosok mana saja selalu menampilkan cahayanya, intannya sehingga selalu ada ada sesuatu yang baru Baik ini saya sebelum menyampaikan materi ini saya izin untuk menyampaikan sesuatu yang mungkin di luar konteks tema atau judul ya coba deh coba deh bisa saya pencet nggak nih nah udah berubah ya bapak-bapak ibu-ibu aduh temen saya ngeliat nggak nih yang saya foto nih ucub hadir nggak ucub ucub kemarin saya minta fotonya supaya saya bisa menggunakan foto icon ini untuk beberapa kegiatan dan alhamdulillah beliau sudah mengizinkan sih cuman dia nggak jelas aja detail-detail penggunaan saya tapi insya Allah bukan dalam rangka sesuatu yang negatif karena yang saya sampaikan insya Allah sesuatu yang mengandung gitu ya bapak-bapak ini temen saya ini temen saya ngajar biologi di SMA ya beliau jadi jadi seorang guru yang sangat kenalnya yang sangat dedikasi sekali terhadap SMA baik saya bukan mau bicara tentang sosok Pak Yusuf saya mau merubah posisi Pak Yusuf dari Pak Yusuf dari posisi berdiri kemudian menjadi posisi nah gitu ya apa maksudnya Bapak-Ibu sekalian lihat posisi manusia secara umum dan saya ambil gambar teman saya ini ini ada beberapa hal yang perlu kita cermati terkait dengan apa namanya pengagungan Allah kepada Rasulullah S.A.W ya jadi yang pertama ini boleh kita ambil hikmahnya bahwa posisi manusia itu fisik ya secara fisik manusia itu Allah dalam rangka mengagungkan kekasihnya Muhammad S.A.W itu membentuk lafaz kata Muhammad itu sama dengan fisik manusia ya coba kita lihat ya baik ini posisi kepala oke kemudian boleh deh kita bilang leher gitu ya kemudian ini tangan ini kemudian perut gitu ya dan ini kakinya nah posisi Pak Yusuf fotonya itu ini nyaris dengan gambarnya kurang lebih kalau dibuat bentuk kasarnya seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ada yang bisa baca bacanya kita lihat lagi nah ini bentuk bentuk kasar dari manusia jadi tadi ada kepala leher kemudian ada tangan nanti kita tinggal bentuk menjadi variasi atau tulisan yang lebih resmi sehingga muncul kata ini gitu ya kepala kemudian tangan itu seperti membentuk buruk H bisa diliuk-liuk atau bisa dibengkokkan perut itu seperti menjadi huruf mim lagi dua kaki itu melambangkan huruf dal itu melambangkan dua kaki sehingga terbentuklah dari mulai kepala sampai kaki itu bacaan Muhammad Masya Allah jadi Allah luar biasa mengagumkan Rasulullah itu bentuk fisik manusia itu dibuat menjadi bacaan Muhammad dan banyak banget sesuatu yang begini banyak banget di fisik saya Bapak Ibu sekalian jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu menjelaskan tentang kemahabesaran itu yang bisa kita tangkap di materi kelas 12 anak-anak SMA itu wafil ardi ayatun lilmukhini wafi anfusikum hafalatub sirun ya jadi di bumi di semesta ini termasuk di fisik kita itu Allah mengejawantahkan tanda-tanda kebesarannya tinggal kita peka atau enggak untuk menangkap itu ya misalnya nih wabak Ibu sekalian coba di cek deh saya gak ngerti ini sama atau enggak kalau guratan kuping itu bacaan Allah semuanya ya tapi kalau di tangan sebelah kanan ini urat-urat ini ini urat-urat ini urat saya itu kalau saya lagi merentengin ini bacaannya Allah loh disini ya secara kasar tabinya nah di sebelah kirinya itu bacaannya Muhammad jadi kalau misalnya kalau misalnya mau cek itu kira-kira sama enggak seperti itu tapi kalau saya kok saya lihat ini bacaannya Muhammad ini bacaannya Allah gitu ya jadi salah satu pengagungan bahwa Rasulullah itu adalah manusia yang betul-betul spesialis insya Allah banyak Allah mengejawantahkan kemahabusarannya di semestanya itu belum lagi dalam hadis kutsi kita dengar Allah mengatakan bahwa kalau bukan karenamu Muhammad aku tidak menciptakan semesta ini jadi kalau bukan karenamu maka matahari rembulan dan semuanya itu enggak tercipta Adam tercipta sebetulnya Nur Muhammad sudah dulu ya banyak banget pengagungan di dalam Al-Quran misalnya pengagungan Allah kepada Muhammad s.a.w. itu dari segi panggilan dari segi panggilan kalau Nabi-Nabi yang lain dipanggil ya Musa ya Daw dan seterusnya itu itu bahasa-bahasa biasa ya panggilan-panggilan biasa begitu tapi ketika sudah bicara tentang nama Muhammad maka beliau dipanggilnya dengan Ya Ayuhan Nabi Wahai Sang Nabi Dohai Nabi Allah misalnya gitu ya atau kalaupun misalnya disebut nama tapi dikasih lakupnya yang baik Muhammadun Rasulullah dan seterusnya ini bagian dari pengagungan Allah kepada Rasulullah Muhammad s.a.w. baik sekalian kita langsung untuk membahas materi kita yaitu tentang sehari bersama Rasulullah ini pertanyaannya kita mulai dari mana nih membahasnya oke kita mulai dari kapan beliau bangun tidur kalau kita ditanya kapan kita bangun tidur atau jam berapa kita bangun tidur maka jawaban itu sangat berbeda-beda ya sangat berbeda-beda sekali tergantung bisa jadi karena kebiasaan kita bisa jadi karena pengetahuan kita sehingga kita bisa mengkondisikan kapan bangun tidur ya intinya bahwa kita akan bermasalah ketika bangun sudah lewat subuh gitu ya jadi orang Islam berbeda dengan orang yang selain atau non-muslim itu dalam hal bangun tidur nah kita coba lihat bagaimana Rasulullah melakukan tidur dan bangun tidurnya kenapa bangun tidurnya duluan karena memang nanti ada kaitannya dengan kapan beliau tidur gitu ya nah kalau sekalian yang saya hormati ini masalah bangun tidur ternyata memang menjadi sebuah sesuatu yang penting dan diatur di dalam Al-Quran keyakinan bahwa kita terhadap Al-Quran itu gak ada Al-Quran yang membahas tentang sesuatu yang remeh sesuatu yang sepele misalnya misalnya bikin cilok nah itu gak dijelasin kan di dalam Al-Quran itu ikana remeh-temeh dalam bikin apalagi misalnya sayur lodeh itu gak dijelasin itu di dalam Al-Quran tapi tentang bangun tidur itu dijelaskan di dalam Al-Quran berarti sesuatu bangun tidur itu merupakan sesuatu yang penting juga untuk kita tahu dan pastinya nanti kita akan coba gimana dinerapin sebisa kita ya kalau misalnya kita gak persis banget seperti Rasulullah maka yang bisa kita kerjain kerjain maksudnya mentang-mentang kita banyak gak bisa ngerjain yang kerjain Rasulullah maka dihilangkan semua salah juga gitu ya nah sekarang pertanyaannya kapan bangun tidurnya Rasulullah baik kita lihat ayat yang menjelaskan tentang ini di surat di surat Al-Muzamil di surat Al-Muzamil Al-Muzamil ya sebelum saya bahas ayat ini ini akhirnya kita juga mengadopsi kata Al-Muzamil untuk menjadi kegiatan SMA anak-anak KSC itu itu nama lain dari kata Mabit Al-Azhar Muhasabah Zikir dan Kiamulail insya Allah tanggal 8 Oktober kita akan melaksanakan itu ayo bapak-bapak ibu-ibu yang mau ngikut bareng dengan kakak-kakak SMA silahkan nanti datang ke Asyarif ya surat Al-Muzamil ini menjadi panduan bagaimana Rasulullah itu menggunakan malamnya fila rahmanirrohim ya ayuhal muzzamil kumillayla illa qalila nisbah hu'awin kusmin hu'alila auzid alaihi warad tilil qur'ana tartila orang-orang yang berselimut nih pada tidur ya kan memang ayat ini kitabnya kepada Rasulullah s.a.w kumillayla illa qalila bangun malam nisbah hu'awin kusmin hu'alila auzid alaihi entah itu pertengahan malam sebelumnya sedikit atau sesudahnya sedikit ya karena mungkin kita gak pas banget bangun malamnya itu pas di pertengahan malam oke nah sekarang pertanyaan kita kapan yang disebut dengan pertengahan malam itu kapan yang disebut dengan pertengahan malam itu ya nah malam itu kalau dalam Islam kan mulainya dari habis maghrib ya dari habis maghrib kemudian sampai subuh kalau misalnya maghrib misalnya jam 6 subuh jam 5 misalnya ya berarti tengah-tengah dari itu oke deh berarti kita misalnya kalau ukuran Indonesia nih ya berarti kita itu yang disebut dengan apa pertengahan malam itu udah bisa dimulai dari sekitar jam 12 ya coba bayangkan Rasulullah ketika mendapatkan ayat ini disuruh bangun malam disambung lagi sama surat Al-Muddathir itu beliau mengatakan khaddo'a khaddo'a alayyan na'um waduh udah gak bisa ngapa-ngapain lagi nih kalau udah disuruh begini sama Allah nih udah gak bisa dagang lagi udah gak bisa ngerjain sesuatu lagi sesuatu lain lagi yang di luar tugas kenabian atau risalah itu ya jadi pertengahan malam itu sudah bisa kita mulai atau sudah bisa dimulai itu kalau di jam kita gitu ya karena ada sedikit perbedaan kan pasti dengan yang di Arab itu sekitar jam 12 jam 1 Rasulullah s.a.w. sudah melaksanakan Qiyamul Lail menghidupkan malamnya dengan ibadah ya nah inilah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. ketika malamnya kan ini buat Rasulullah doang khusus untuk Rasulullah doang ya betul sih Bapak Ibu tapi masa iya sih kita gak mau contoh misalnya ya seminggu sekali misalnya gitu kan pas libur atau misalnya gak sanggup seminggu sekali dua minggu sekali gitu kan jadi yang di jadi kekhususan yang di apa namanya dimiliki oleh Rasulullah ada beberapa hal yang paling banget kita gak boleh kan paling poligami gitu kan lebih dari 4 gitu itu maksimal buat orang selain Nabi dan seterusnya jadi ada sesuatu yang bisa kita ikutin ada yang gak bisa kita ikutin nah kalau ini kan bisa kita ikutin nih meskipun sekali lagi kita gak bisa mungkin setiap malamnya gitu tapi palingnya ketika lagi weekend misalnya kita bisa nyemputin untuk kegiatan itu ya atau kalau gak mau percaya atau gak kuat perintah kita melakukan dengan ayat itu ayat yang kedua lagi nih suruh tahajud kita itu kan itu khitabnya ke Nabi Muhammad lagi tuh bukan ke kita juga gitu ya ya silahkan saya gak apa-apa betul berpikir begitu tapi sekali lagi bahwa yang bisa kita kerjain udah kerjain gak usah diprotes macem-macem akhirnya alih-alih kita protes malah gak ngerjain sama sekali ya nah kalau misalnya dua ayat ini dua ayat ini masih menjadi keberatan bagi kita karena memang kitabnya langsung kepada Nabi Muhammad baik Bapak-Ibu sekalian di apa namanya di di Indonesia gak lazim ya dua azan itu yang lazim itu ya di sana ya di apa namanya Muka Madinah gitu ya nah itu ada dua azan kenapa fungsi kenapa ada dua azan dan apa fungsi azan pertama fungsi azan pertama itu apa ya ini sekaligus menyadarkan kepada kita bahwa kita berbeda dengan kaum apa non-muslim itu dari sisi bangun tidurnya kalau menurut hadis ini berarti maksimal kita paling telat bangun itu adalah ketika mendengar azan pertama kapan antara batas antara azan pertama dengan azan kedua ya itu keterangannya adalah kurang lebih sekitar lima puluh ayat ketika dia dibaca ayat-ayat sedeng ya bukan ayat-ayat pendek itu ayat-ayat sedeng dari Al-Waqoro misalnya itu sekitar lima puluh ayat dibaca akan nyampe lah waktunya sekitar sepuluh sampai lima belas menit jadi kalau misalnya kita mau bangun itu baiknya bagusnya kita berdasarkan panduan dari hadis ini fungsi daripada azan pertama itu adalah keterangannya adalah supaya orang-orang yang melaksanakan kiamulail begitu mendengar azan pertama stop atau yang tidak melaksanakan kiamulail tapi dia masih tertidur dan orang yang bangun itu bangun itu fungsinya azan pertama jadi kalau orang yang melaksanakan kiamulail stop istirahat di situ orang yang baru belum tidak kiamulail tapi masih tidur bangun deh jadi itu waktu paling maksimal kita bangun nah ini cukup berat ya Bapak-Ibu sekalian kita kalau bangun seperti ini masih lagi enak-enak tidur tapi coba deh mari kita praktekin jam segitu kita udah bangun dan temuk sholah bukan dalam rangka so-soan sih bukan karena emang saya cari materi itu yang kira-kira aplikatif deh bisa kita laksanain dan insya Allah kalau bukan karena capek banget atau sakit insya Allah saya pergi temuk sholah bahkan jadi imam tetap baik ini tentang tidur kita tentang bangun bangun tidur kita jadi Bapak-Ibu sekalian kalau kita bicara tentang bangun berarti kita juga bicara tentang tidurnya kapan Rasulullah tidur itu gitu ya dan ini yang beneran saya terapin dari sisi tidur begitu jadi orang yang kalau tidur bisa bangun malam itu bukan dari dia bergadang ya tapi dia awali dengan tidur tapi tidurnya diatur supaya ketika bangun malam itu gak merasa ngantuk tapi justru mudah bangunnya kapan itu Rasulullah melaksanakan tidur itu setelah isya Rasulullah benci untuk tidur sebelum isya tapi Rasulullah juga gak mau bergadang setelah isya jadi tidur dari mulai dari mulai setelah sholat isya kalau mungkin bahasa kita jam 8 kita udah mulai star untuk tidur selama memang tidak ada urusan-urusan yang urgent untuk kita urus nah tidur maka ketika bangun nanti jam 1 jam 2 maka akan diberikan kemudahannya gitu ya nah jadi jadi kalau kita mau kalau kita mau ngikutin pola tidur Nabi maka Nabi gak ada kegiatan setelah isya kecuali ada urusan-urusan penting kalau muslimin Nabi melaksanakannya tapi itu gak setiap hari ya bagi sekalian nah ini yang harus kita biasakan dan coba deh buktikan kalau tidur habis isya kemudian kita bangun malamnya itu akan sangat mudah sekali ya ketimbang kita bergadang sampai jam 10 jam 12 bangun lagi meskipun dengan durasi tidur yang sama maka akan berbeda sekali nah ini 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 urusan tidur nih sebetulnya sesuatu yang enak tapi banyak dari kita yang gak mau ngerapin baik kita lanjut nah sekarang foto subuh foto subuh itu setelah sebelumnya melaksanakan kiamulail oh ya ada satu lagi jadi Nabi itu setelah bangun dari setelah selesai dari kiamulail kemudian beliau juga sempat tidur juga menunggu azan keduanya ya kalau kita bisa kebablasan tuh kalau tidur lagi tapi Rasulullah melaksanakan itu tidur miring tidur miring itu insya Allah gak bakal gak bakal bikin kita apa namanya ya sampai kebablasan gitu karena posisi kuping juga normal gitu ya supaya kita mendengarkan suara azan nah setelah itu melaksanakan sholat subuh ini keterangan dari hadis dijelaskan oleh dari Jabir bin Samroh jadi Rasulullah itu melaksanakan sholat fajar habis sholat fajar itu kemudian tetap berada di musolahnya di masjidnya tepat melaksanakan sholatnya sampai sempurna waktu terbitnya matahari ya ya sekalian nah nanti dalam sholat subuh kita nih terutama yang laki-laki terutama terutama apalagi yang jadi imam cari cari apa namanya surat-suratnya yang lebih panjang untuk bacaannya jangan bacanya yang pendek-pendek nah khusus untuk subuh terutama meskipun Rasulullah itu meskipun sholat dua rokaat subuh tapi ternyata bacaannya yang paling panjang dari bacaan-bacaan yang lain meskipun itu empat rokaat ya cari itu surat-surat yang ada panjangan deh jangan bacanya surat alam nasroh surat apa namanya kuliah yu hal kafirun cari yang panjangan gitu karena bacaan sholat subuh itu disaksikan oleh pergantian dua malaikat yang tugas malam yang sip-sipnya malam sama yang sip pagi itu siang gitu ya baik nah ini di dalam apa namanya kegiatan setelah sholat subuh ya ini keterangannya jadi nabi setelah selesai sholat subuh itu melakukan zikir kepada Allah makna zikir itu berarti banyak ya bawa ibu sekalian bukan cuma kita ya subhanallah alhamdulillah selesai bukan zikir-zikir itu aja tapi makna zikir itu bisa bisa banyak maksudnya baca Quran termasuk zikir bikin kajian juga termasuk zikir kemudian membahas sesuatu yang penting juga termasuk zikir ya gitu ya sampai muncul dari matahari jadi setelah melaksanakan sholat itu memang tidak selalu setiap hari itu melaksanakan zikir seperti dibaca Quran atau berzikir menyebut asma Allah misalnya tapi juga dilakukan beberapa kegiatan yang bermanfaat ya atau membicarakan sesuatu yang pernah jadi nostalgia semuanya tapi diambil hikmahnya ya misalnya disini dijelasin tuh Nabi bersama para sahabat-sahabat itu mengenang kegiatan-kegiatan para sahabat yang hidup pada zaman jahiliah dulu ya misalnya yang bikin Tuhan dari roti kemudian begitu begitu rapat rotinya dimakan sambil dia permisi Tuhan lu gua buat tapi gua makan lagi ya misalnya kan itu kan perbuatan-perbuatan yang error kan otaknya tapi itu dilakukan mungkin mereka tertawa apa segala macam gitu ya kadang-kadang Pak Lukman juga kalau lagi ada di SMA kemudian pernah menyampaikan oh pas di ruang rapat gitu ya sekarang 12 lipat 2 itu dulu ruang rapat itu pernah ditandemi pohon cabai jadi kalau misalnya lagi pengen makan unih cabainya dipetik dia kan direbus gitu ini bagian dari nostalgia yang disampaikan hal-hal yang sederhana tapi mengambil hikmahnya supaya waktu subuh itu bisa memberikan kelembutan hati gitu ya nah kadang juga Nabi melaksanakan tanya-jawab kepada para sahabatnya itu dengan menanyakan mimpi gitu ya siapa yang mimpi apa diantara kalian kemudian Nabi membahasnya ya kalian jadi sekali lagi kalau kita kan posisi kita kerja kita setelah subuh siap-siap dan seterusnya maka sekali lagi mungkin kita bisa nyembetin waktunya itu pada saat weekend kita nih weekend kita itu kita isi deh dimusholah ngobrol segala macam ya membahas membahas tentang kebutuhan umat kepentingan umat masalah sosial dan seterusnya bisa kita upayakan di situ baik kalau dalam sebuah keterangan hadis yang lain setelah melaksanakan zikir kepada Allah itu kemudian ditutup dengan sholat ishraq atau sholat syuruk maka dalam hadis ya meskipun hadisnya hadis Hasan itu bahwa melaksanakan sholat melaksanakan dari mulai runtutan subuh ya sholat-subuh berjamaah dan melaksanakan zikir ditutup dengan sholat syuruk maka dia seperti mendapatkan haji yang sempurna 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 Nabi sampai menyebut tiga kali baik nah setelah setelah menggunakan waktunya di musolahnya di masjid di tempat sholatnya kemudian setelah itu langsung Rasulullah melaksanakan aktivitas yang lain kemudian Nabi keliling menjumpai istri-istrinya itu Pak Jasan tuh bahasanya disini zaujatihi bukannya bukannya zaujatihi tapi zaujatihi istri-istrinya ya keliling ke Aisyah kemudian ke yang lain gitu kemudian disapa semuanya dengan dengan apa namanya dengan bahasa-bahasa sebagai suami yang terbaik di keluarganya insyaallah ada satu ungkapan atau satu pembicaraan Rasulullah dengan salah satu istrinya yaitu Aisyah pada satu hari pada satu hari bukannya sekalian ini Nabi ketemu Aisyah kemudian beliau menanyakan ditanya sama Nabi maksudnya adalah syai itu adalah istimna kiroh syai sesuatu yang remeh temeh ya tapi ditanya dan dalam bentuk dalam bentuk kata yang umum gitu jadi maksudnya kalau bahasa kita mungkin ada sarapan enggak gitu ada sesuatu yang bisa dimakan enggak gitu kata Nabi terus kata Aisyah bilang gak ada izan anasal yaudah gak apa-apa kalau begitu saya puasa jadi hadirnya sekalian Rasulullah begitu sangat mudahnya menyikapi problem apapun dengan sangat simple sekali dengan sangat simple ya kan kalau kita beda ya kalau kita beda ada mungkin diantara kita yang bermasalah dengan urusan makan begitu pulang sampai rumah kemudian tanya makan belum ada masak enggak masak enggak pas dibilang istrinya enggak masak wah marah-marah jadi Rasulullah begitu simpelnya ketika membahas masalah sesuatu ya mungkin menurut kita sensitif tapi menurut dia sesuatu yang biasa aja begitu ya nah mudah-mudahan diantara kita enggak ada lagi deh yang ribut suami istri gara-gara makanan misalnya atau juga satu saat pesnanya bertemu dengan Aisyah apa Aisyah kemudian Aisyah berkata kemudian Aisyah berkata oh dia lah Nakhris jadi ada tetangga yang ngasih yang ngasih makanan kesukaan Nabi itu artinya kurma yang dibalut dengan tepung digoreng gitu ya jadi kurang lebih makanan itu deh kurma yang dibalut tepung gitu nah pada saat itu Bapak Ibu sekalian Nabi dalam kondisi puasa akhirnya tiba-tiba tiba-tiba Nabi membatalkan puasanya karena menghormati istrinya Masya Allah ya luar biasa jadi perlakuan Nabi kepada istrinya juga membuat istri-istrinya jadi merasa sangat dihargai gitu ya nah ini yang perlu kita tiru deh Nabi itu istrinya kan banyak nih ya setelah wakotnya Kodija kemudian beliau melaksanakan poligami dan semua istri-istrinya itu terlayani terpenuhi keurus semuanya beliau punya istri banyak tapi keurus semuanya nah jangan sampai kita yang satu atau punya cuma satu tapi gak keurus begitu ya colek padiasan baik saya lanjut ya selesai menjumpai para istri-istrinya Rasul kemudian beliau melaksanakan salat duha ya nah di salat duha itu waktu yang cukup panjang bagi Rasul nah disitulah momentum bagi Rasul kalau tadi pertama sebagai orang soleh pada saat beliau kiamulail kemudian yang kedua beliau menjadi ustad bahasa kalau kita sekarang mungkin mengajarkan orang tentang banyak hal kemudian yang ketiga ini pada saat waktu duha ini beliau menjadi dosen li'allima ashabahu wa yirshiduhum ya qadiyan jizuma alaihi fi'luhu min umur hil khasah jadi di waktu duha itu adalah momentum karena waktu cukup panjang disitulah Rasul Allah mengajarkan banyak hal kepada sahabat-sahabat ya jadi kampusnya itu di jamsuk gitu nah Alhamdulillah ini kita guru-guru Al-Azhar ini itu bisa melaksanakan mencontoh Rasul dari sisi ini Bapak-Ibu betul kan kita dari mulai duha waktu duha sampai nanti menjelang waktu kailulah atau waktu zuhur itu kita melaksanakan pengajaran disitu dari sisi ini kita Alhamdulillah sudah mencontoh Rasulullah S.A.W baik sekarang kita lanjut kailulah nah kailulah itu apa kailulah ini itu adalah tidur yang ketiganya Rasul setelah isya kemudian setelah azan pertama selesai sekitar 10-15 menit itu tidur lagi dan yang ketiga adalah kailulah kailulah itu adalah karena Nabi S.A.W itu yang dilaksanakan oleh Nabi ya pada saat matahari lagi bentet-bentetnya nih kalau bahasa orang Ciner ya tapi sebelum maksud waktu zuhurnya ya itu menjelang waktu zuhur deh mungkin setengah-setengah 12 gitu ya setengah 12 itu tidur paling enak banget deh meskipun 5-10 menit itu diupayain deh teman-teman yang gak ada jam itu mungkin sekedar bahan disitu nah itu bagian dari kailulah tuh ya supaya apa kailulah itu untuk membantu kita bisa kiamulail ya ulama menyatakan bahwa kailulah itu sama seperti kita mau sahur besoknya puasa gitu jadi kalau mau tahajud tidur kailulah deh apalagi misalnya tapi gak mungkin kayaknya deh kalau di al-azhar itu dikondisikan untuk tidur kailulah ih kalau kalau apa nanya kalau ada kayaknya mantap banget tapi pada saat itu sekarang kalau misalnya di al-azhar berarti kita lagi ngurus buahnya seolah ya kilu tidur kailulah lah kalian pindah syaitan letakil nanti syaitan gak tidur di jamit baik ini kondisionalnya kalau misalnya bisa kita apanya kita laksanain kalau enggak ya itu tergantung kondisi kita baik baik sekalian nah sekarang waktu zuhur waktu zuhur sudah masuk waktu zuhur karena nabi sallallam yastaikiz minal kailulah waktu sholat zuhur rasul bangun dari tidur kailulah itu pada saat sholat zuhur ini kemudian melaksanakan sholat bersama yang lain para sahabat wahinkana hunaka amrun yuridu ayuk birahul il muslimin fainahu yajitami'ubihim nah kadang-kadang zuhur itu digunakan oleh rasul sallallam itu kalau ada sesuatu yang penting untuk disampaikan di setelah momennya ya meskipun gak setiap kali waktu zuhur pasti begitu enggak ini nih secara umum aja tapi kalau misalnya ada sesuatu yang penting rasulullah menyampaikannya ketika zuhur itu ya fainahu yajitami'ubihim semuanya pada kumpul wahadzahu al-waktu ghalib liqtabi rasulullah sallallam biasa habih ini waktu-waktu yang umum untuk menyampaikan khutbahnya rasul sallallam faizah farra gominal khutbah ada ila baytihi liusolli'afi sunnat tazuhri kalau sudah selesai melaksanakan informasi khutbahnya itu kalau pulang ke kamarnya untuk melaksanakan sholat sunnahnya inilah yang diambil pelajaran bagi orang bahwa ketika dia melaksanakan sholat sunnahnya itu bukan di masjid tapi di rumahnya ya silahkan saja yang penting dikerjain gitu tapi kalau misalnya gak aman ketika di rumah nanti gak dikerjain mungkin di masjidnya masih kadang-kadang juga setelah setelah zuhur itu rasul itu kemudian menjumpai para sahabatnya ataupun berangkat menuju urusan-urusannya salah satu juga beberapa sekalian yang dilaksanakan nabi ketika habis zuhur itu adalah beliau apa namanya menjadi ekonom ya menjadi pelaksana ekonomi dalam islam yaitu dengan mengunjungi pasar nah yang pernah melaksanakan umroh atau haji ketika di nabawi itu posisinya bayangkan kita lagi menghadap lagi menghadap kiblatnya ya kiblat posisi di nabawi itu nah posisi pasar disitu ada namanya pasar banikoynuko pasarnya orang yahudi disitu orang yahudi membuat pasar begitu nabi melihat posisi orang orang yahudi melaksanakan kegiatan perekonomiannya itu banyak sesuatu yang di luar syariat islam maka nabi pada saat itu membuat pasar tandingannya pasar banikoynuko itu kalau misalnya di posisi posisi menghadap kiblatnya itu di sebelah kanan depan gitu ya kalau kita mendapatkan informasi gitu jadi sebelah kanan depan mesin nabawi itu itu pasar banikoynuko nabi membuat pasarnya disitu juga tapi arah ke belakangnya arah ke belakangnya ya coba ini sesuatu yang pede banget gitu bahwa rasulullah membangun pasar disamping pasarnya orang yahudi begitu nah ini artinya apa bahwa islam itu pada saat membuat kondisi tandingan seperti itu karena ingin menampilkan yang terbaik oh iya ini kecurangan mereka lakukan islam gak ngajarin begitu dan seterusnya sehingga kepercayaan diri itu dengan syariatnya bahwa rasulullah bisa menyingkirkan orang-orang yang melakukan kecurangan begitu ya nah ini bagus sekalian nih disamping kita itu ada di depan kita puskital loka ada alazer BSD terus sebelumnya kita kan ada ursula tuh nah ini mirip nih kayak apa nanya kayak pasar banikoynuko orang-orang yang mudi dengan pasar kaum muslimin tuh ya mudah-mudahan ini simbol nih bahwa kita juga gak kalah kualitas dari tetangga sebelah ya baik kita lanjut nah udah masuk waktu selesai waktu zuhurnya kemudian kita lihat waktu asarnya waktu asar itu lihat kan Nabi SAW ya harus ala adaiha fi awali waktiha udah masuk waktu asar rasul denes banget untuk melaksanakannya di awal waktu tolat asarnya supaya kudu jawlatan ukra' ala zawjati nah setelah itu diantara beberapa kegiatannya adalah rasul satu mengunjungi sahabatnya yang kedua kadang diundang sahabatnya untuk melakukan sesuatu ya ada yang sifatnya sebentar kemudian Nabi langsung pulang begitu pulang kembaliklah kepada istri-istrinya itu jadi indah sekali Pak Jih Hasan ya bahwa Nabi mengawali paginya itu dengan ketemu para istri-istrinya dan kemudian pulang dari seluruh kegiatan di siang harinya menjumpailah istri-istrinya gitu ya nah kalau Pak Jih Hasan kan enggak tuh makanya coba deh ini meskipun satu nih cuma punya satu gitu tapi bagaimana membangun ke romantisan begitu ya nah ada salah satu yang unik lagi Bapak Ibu sekalian bahwa Nabi misalnya nih diundang sama sahabat untuk potong kambing misalnya buatan kebutuhan acara misalnya nah kalau potong kambing kan dari mulai motong ngulitin sampai makan itu kan proses lama nah sudah dimengerti sistem dan teknis bertemunya Rasul kepada para istrinya itu dengan cara Nabi kalau ternyata misalnya jam 5 biasa pulang tapi enggak nyampainya maghrib itu istri-istrinya langsung tahu oh ya berarti Rasul itu sedang berada di istri yang mendapat giliran malam itu subhanallah itu kalau bukan kalau bukan tanpa ilmu itu susah banget jadi istri-istri sudah ngerti kalau misalnya biasa jam 5 pulang itu enggak pulang misalnya berarti Nabi itu sudah berada di rumah istri yang dia mendapatkan giliran malam itu ya Masya Allah dan dia menggunakan waktu-waktunya itu bersama keluarganya baik itu waktu asar ya kemudian sampai selesai asar terus waktu maghrib waktu maghrib ini keterangan banyak bahwa ketika masuk waktu maghrib menunggu sampai Isya melaksanakan kegiatan peribadatan disitu kemudian waktu salat Isya kalau setelah salat Isya itu ya enggak langsung tidur banget sih ada sempat bercanda-bercanda dulu dengan anak cucu istrinya itu gitu kan tapi kalau misalnya ada urusan kaum muslimin yang masih belum diselesaikan diselesaikan dulu oleh Rasulullah itu pasti enggak setiap malam enggak setiap enggak setiap hari begitu tapi kalau ada pasti diurus dulu meskipun agak malam nah ada satu tradisi nabi yang mungkin bisa kita terapin tapi sekali lagi ini perlu ilmu dan perlu kesepakatan di masyarakat kita atau di warga kita misalnya biasanya kan kalau misalnya enggak ada masalah apa-apa begitu sholat isya azan isya dikumandangkan kemudian langsung sholat Rasul bersama para sahabat-sahabatnya Rasul kan tinggal ngimpleng doang dari kamar kemudian sahabat udah nyampe belum gitu kan nah ketika Rasul ngimpleng kemudian sahabat itu enggak ada berarti Rasul tahu ini berarti para sahabat ini sedang melaksanakan aktivitas yang belum selesai yang belum selesai ya cuma kesepakatan ini adalah ketika misalnya nabi melihat ternyata enggak ada sahabat berarti nanti nabi bersama para sahabat itu melaksanakan kegiatan sholat isya rada malam gitu ya misalnya kelarannya jam 10 kemudian jam 11 nya baru pada nyampe jam 12 pada nyampe ya nah jadi fleksibel dalam urusan sholat isya nya itu karena nabi juga menghargai orang-orang yang masih ada urusan yang masih mencari rezekinya belum kelar mungkin lagi ngobjek ini itu apa segala macam tapi belum selesai nah nabi memakluminya itu tapi ilmu dan kesepakatan sudah dibangun sama nabi oke gak apa-apa sholat isya cukup panjang waktunya nah itu nanti agak malam ketemu sama nabi untuk melaksanakan sholat isya bahkan nabi mengatakan seandainya bukan memberatkan umatku untuk mengakhirkan waktu malam pasti akan saya undur deh untuk melaksanakan sholat isya nya tapi berjama'ah gitu ya nah itu sekali mbak ibu ini ringkas banget tentang gambaran apa namanya aktivitas nabi dari mulai bangun tidur sampai ketemu tidur lagi ya coba kalau kita boleh ngambil kesimpulan nih berarti nabi itu betul-betul menjadi apa menjadi melaksanakan beberapa profesinya tuh ya ada yang profesi sebagai orang soleh ada yang profesi sebagai sebagai nabi kalau kita mungkin bahasa ustad membalik gitu kan ada yang berprofesinya sebagai dosen ada yang berprofesi sebagai ekonom ya kan ada yang berprofesi sebagai tokoh masyarakat pada saat asa tuh dikeliling-keliling ke masyarakat begitu kemudian membantu urusan-urusan para sahabat dan seterusnya ya kemudian juga dia menjadi seorang abid juga orang ahli ibadah dan semuanya semuanya yang bisa kita tiru dari beliau sebagai sosok yang maha parikurnal gitu ya ibu MC masih udah cukup fotonya oke gimana ustad sudah cukup penyampaiannya ustad boleh kayaknya sampai sini pembahasan saya kalau datang buat kita ya alhamdulillah ustad Rizal sudah menyampaikan materinya hari ini ya luar biasa sekali sehari bersama Rasulullah dimana Rasulullah disini hadir sebagai uswatun hasanah ada banyak sekali perilaku sikap dan teladan yang bisa kita lakukan dan bisa kita contoh dari kehidupan Rasulullah sehari-harinya baik bapak ibu guru ustad Rizal kita mau diskusi tanya jawab dulu atau ustad bilang mau ada quiz nah gimana ustad boleh saya awal ini ya namanya quiz atau apa jadi supaya bisa bermanfaat karena saya punya ada sekitar lima buku ini tapi sekali lagi yang jawab yang jawab jangan guru PAI jangan 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 yang non-PAI aja yang boleh mungkin mohon maaf ustad boleh di stop share screennya dulu ustad biar terlihat siapa yang nanti menjawab ya mungkin izin bapak ibu guru buat yang nanti mau menjawab pertanyaannya dari ustad dari ustad Rizal bisa mengaktifkan emot nice handnya terlebih dahulu nah nanti setelah dipersilahkan baru boleh menjawab ya ustad ya ibu Fadila yang menentuin siapa yang apa namanya yang menjawab iya siap ustad saya sih berharapnya bapak bapak nih yang jawab karena karena ini terkait dengan masalah perempuan soalnya siap ustad bapak ibu sekalian tapi kalau misalnya bapak bapak yang jawab yang perempuan gak apa-apa jadi di dalam Al-Quran itu ada istilah Nisaul Al-Alami ya perempuan terbaik di di dunia ini gitu ya Al-Quran hadisnya juga dijelaskan ada empat perempuan terbaik di dunia oke nah sekarang siapa yang tahu siapakah yang disebut dengan empat perempuan terbaik itu ya silahkan ya bapak ibu mungkin ada yang mau menjawab pertanyaan dari ustad Rizal boleh raise hand terlebih dahulu iya oh ustad ada Pak Yanni ustad yang sudah raise hand iya Pak Yanni mohon gue Pak silahkan di unmute dulu Pak oke masih di mute Pak mohon maaf Pak Yanni oke sudah empat perempuan terbaik kalau jawabnya perang dapatnya tiga perempat ya nggak apa-apa satu Siti Khatija dua Siti Aisyah ketiga Siti Fatimah keempat mungkin gula laser kali cuma itu Pak yang tahu Pak oke jawabannya belum betul Bu oh belum betul oh ini ada Pak Jafar tapi Pak Jafar guru Tafis nih bagaimana ustad jangan oh iya mohon maaf ya Pak Jafar ya mungkin kita alihkan lagi ke oke ada Ibu Lina Marlina ustad oke Ibu Lina silahkan Ibu Lina boleh di unmute coba oke sudah yang pertama ada Siti Asi istrinya Fir Awun yang kedua ada Siti Mariam yang ketiga ada Siti Khadijah yang keempat ada Siti Fatimah ya bagaimana start result Allah berarti ini rezekinya Masya Allah payan Pak Yanni mohon maaf Pak belum rezeki berarti Ibu Lina nanti main KSMA ya iya siap oke oke baik ini pertanyaan saya ini apa tanya mungkin kita bisa terutama yang bapak-bapak juga pelajari kemudian yang perempuan yang kita pelajari bahwa yang disebut perempuan terbaik itu ini levelnya dunia oleh Nisa ulalamin ini meskipun ada yang hidupnya sebelum kita gitu ya pasti sebelum kita semuanya nah tokoh-tokoh itu perempuan-perempuan itu yang kita pelajari bagaimana karakteristiknya ke keluar biasaan-keluar biasaannya itu sehingga bisa kita tidur kalau kita mau cari teladan-teladan yang lain yang sekarang ya silahkan aja tapi Allah sudah menegaskan dan hadis Rasul itu bahwa satu Khadijah binti Wailid kemudian Fatimah binti Rasulillah kemudian Siti Asiyah binti Muzahim dan Mariam binti Imran ya Mariam gak ada suaminya kan melahirkan Ishak kemudian juga Siti Asiyah itu juga istrinya Fir'aun tapi ya Alhamdulillah kesuciannya dijaga oleh Allah S.W. Ya dalam rewati-rewati yang kita baca itu beliau belum tersentuh ya ya mohon maaf untuk disetubuhi sama Fir'aun itu setengah dijaga oleh Allah S.W. S.W. beliau meninggal juga dalam kondisi suci begitu ya dan beliau nanti akan menemani Rasulullah di surga S.W. ya terima kasih selamat ke Bulina baik kalau kalau ada pertanyaan nanti kita ya kita sharing atau diskusi gak mesti harus saya yang jawab kalau nanti saya jawab bisa saya jawab kalau saya gak bisa jawab nanti saya minta ke yang lain untuk bantu jawab silahkan Baik Bapak Ibu Guru mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan ya boleh raise hand terlebih dahulu terkait dengan kajian kita pada siang hari ini yaitu sehari bersama Rasulullah silahkan Bapak Ibu Guru jika ada yang ingin ditanyakan boleh raise hand terlebih dahulu ya Pak Harya boleh Pak Harya Assalamualaikum Pak Harya Maaf Pak masih di mute Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kesempatannya buat pembacara dan Pausad sebenarnya tadi saya udah nge-tag ya di kolom chat untuk pertanyaannya tapi gak apa-apa saya sampaikan tentunya kita selaku umat Islam setuju bahwa Rasulullah adalah tauladan satu-satunya manusia terbaik sepanjang masa tetapi pada kenyataannya pada praktek pada prakteknya banyak umat Islam yang memilih-milih sunah-sunah yang diajarkan Nabi artinya tidak berusaha seluruh sunahnya diamalkan meskipun sesuai kemampuannya masing-masing malahan lebih memilih mengerjakan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi itu mohon tanggapan dari Pausad bagaimana terhadap yang seperti itu sementara kita punya apa seharusnya ya mengikuti dengan sesungguh-sungguhnya sesuai kemampuan seluruh sunah-sunah Nabi yang diajarkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh gimana Ustaz kita mau tampung pertanyaannya dulu atau mau dibahas satu-satu Ustaz satu-satu boleh deh satu-satu biar saya gak lupa pertanyaannya iya pertanyaan dari Pak Harya masih dalam prakteknya sekarang banyak dari kita yang memilih-milih sunah Nabi Ustaz nah gimana menurut Ustaz anggapannya ya baik Pak Harya terima kasih Pak Harya tentang sunah-sunah Rasul jadi menurut saya gini betul memang yang disampaikan Pak Harya itu praktek kita dalam melaksanakan sunah Rasulullah itu buat sebagian orang ada yang mau melaksanakannya secara tapi ada juga yang mungkin masih memilih-milih misalnya gitu ya tapi tapi hemat saya bahwa sunah itu juga itu ada yang ada yang sifatnya apa ya fleksibel ada juga yang sifatnya suntantik gitu ya misalnya nih misalnya contoh ya kita piara jenggot nih kalau sunah itu kan berarti kita harus piara jenggot gitu ya nah gumisnya dipotong misalnya begitu supaya ngebedain bahwa kita simbol muslimin itu lebih kepada jenggot yang dipelihara ya kumis di tapi kalau misalnya piara kumis apakah jadi haram ya enggak ya karena itu sesuatu yang sifatnya apa nanya sesuatu yang menurut saya bisa fleksibel apalagi kalau misalnya orang memang agak ada gak tumbuh jenggot atau dari sisi-sisi yang lain sekali lagi ada yang sifatnya fleksibel ada yang sifatnya suntantik ya misal misal lagi kita kita apa namanya bahas ini apa nanya bukan berlugar ya kita gak apa-apa bahas ini misalnya contohnya nabi nabi dalam sebuah hadisnya itu menyebutkan bahwa kita dalam berpakaian misalnya isbal ngangkat sampai kelihatan tuh apa namanya mata kaki kita gitu nah ini memang kalau kita ngeliat hadis itu ada yang keterangan seperti itu tapi kadang-kadang juga bahwa hadis itu dinasah dengan hadis yang lain atau dikompet dengan hadis yang lain maka ketika misalnya kita mengatakan bahwa orang yang sunnah itu celananya harus panjang tapi kita juga mungkin jangan kita menyalahkan orang yang ketika dalam berpakaian itu sampai mata kakinya gitu ya karena sejatinya sunnah-sunnah yang seperti ini itu bisa kita apa namanya bisa kita terapkan berdasarkan ya mungkin menyesuaikan barangkali gitu ya karena sekali lagi saya melihat bahwa yang seperti ini ini sebetulnya sifatnya fleksibel gitu tapi ada sesuatu yang substantif misalnya ketika seseorang ditanya kamu kenapa sih gak melaksanakan sunnah rasul dari segi misalnya piara kumis ya sorry piara jenggot gitu kemudian celana yang lebih ke atas sehingga mata kaki kelihatan seperti itu maka jawaban seorang kiai yang ketika ditanya begitu saya melaksanakan sunnah yang substansinya lebih tinggi dari itu apa yang disebut dengan sunnah nabi maka semua yang nabi miliki dan nabi lakukan ya maka ketika dia bilang begitu dia gampang banget bilang begini oke terus apa dong yang lebih substantif dari itu misalnya nabi bilangnya saya menghapal al-quran sorry ulama yang dikata begitu dia bilang saya menghapal al-quran itu juga sunnah nabi saya menghapal ribuan habis gitu kan itu sunnah nabi dan itu gak dilaksanakan oleh sebagian besar juga sama orang-orang yang mengikuti sunnah jadi apa namanya kita ya sebisa mungkin kita bisa melaksanakan sunnah itu tapi memang kita juga melihat bahwa sunnah itu ada yang bisa kita kerjakan ada yang bisa ada yang fleksibel dan seterusnya dan ada yang betul-betulan substantif yang mau gak mau kita juga mengupayakan itu karena ini terkait dengan salah sesuatu yang lebih penting tapi hadirnya mas kalian saya kalau dalam kondisi seperti ini itu terus terang saya juga bersifat fleksibel misalnya ini ya Pak Haryat saya suka jadi imam di sholat zuhur itu nah orang-orang yang orang-orang yang jadi jamaah itu dari luar terutama itu ada yang apa namanya posisi celananya agak tinggi gitu kan nah posisi celana saya pas di mata kaki misalnya maka bukannya mau sok-sokan gitu ya saya akhirnya kemudian melipat bagian celana saya karena tujuan saya supaya mengamankan atau membuat dia aman ketika dia melihat bahwa celana saya itu gak ngelebihin dari mata kaki gitu ya posisi saya begitu jadi sesuatu yang sifatnya fleksibel bisa saya kondisikan tapi kalau yang sifatnya memang substantif maka itu yang perlu banget kita upayakan mungkin itu kali jawaban saya Pak Haryat bagaimana Pak Haryat oke pertanyaan selanjutnya mungkin dari Pak Pulung Pak silakan Pak Pulung Assalamualaikum Pak Pulung Pak Pulung gak usah nanya Pak Pulung tes tes oke sudah Pak sudah cukup sudah terdengar aman baik Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi ini ini dari ini dari pertanyaan Pak Haryat jadi ada ada solusi untuk menjembatan untuk menjembatan untuk menjembatani apalagi di Indonesia siapa yang menjembatan siapa yang menjembatan siapa yang mau menjadikan solusinya kecuali patwa dari para ulama mungkin termasuk patwa dari MUI untuk memperkuat sunnah tersebut yaitu menindaklanjuti daripada ayat yang berbunyi begitu sensinya sekali bahkan hampir sebahagian ustad entah mesantrenya dimana dari mesantrenya dari wetan sampai kulon gitu dari masrik wal maghrib tidak ada yang berani untuk menjembatani atau memperol api ayat itu sehingga jadi solusi untuk secara rasionalnya gitu ya dan bahkan di negara mana di Irlandia itu malah meminta untuk bapak-bapaknya atau laki-laki itu untuk berpoligami gitu ini banyak ustad yang tidak berani untuk dalil ini mohon dijelaskan ustad dan bagaimana solusinya supaya sunnah yang ini bisa menjembatani semua wanita itu jadi solehah semua jadikan yang soleh itu tidak hanya satu saja yang punya suami mereka juga yang belum punya atau bahkan yang ditinggalkan suaminya mau solehah lagi ketika dia berdampingan menjauhkan fitnah dari A fitnah B fitnah C itu sudah solusi itu ya ustad yang kedua pertanyaan saya pertanyaan saya mungkin ini sederhana tapi penting buat semuanya mengapa di solat lima waktu solat hanya dua dari saya pertanyaan mohon maaf apabila ada yang ketemu saya jangan marah atas pertanyaan saya yang nomor satu itu ini hanya win-win solusion gitu ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah sebelum sebelum mudah-mudahan 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 para ibu ini ketika ditanya sama Pak Pulung begitu terutama yang sudah beristri mudah-mudahan nggak sensitif ya karena kenapa adanya poligami kenapa boleh poligami itu karena memang pasti jumlah perempuan itu lebih banyak mungkin kan disuruh poligami kalau jumlah perempuannya ternyata lebih sedikit misalnya gitu ya secara rasil gitu deh nah kemudian yang kedua poligami ini menurut saya dia bukan hukum dia bukan hukum ya misalnya sunnah wajib bukan-bukan begitu jadi poligami itu adalah solusi dia itu adalah solusi dari sebuah keadaan gitu ya nah ini harus kita apa nanya kita bisa melihat dari sisi apa nanya dari sisi banyak hal untuk melihat poligami itu maksudnya gimana bukan dari sisi hukum tapi dari sisi dia sebagai solusi ya nah yang pertama ini MUI kita ini harus cermat dalam menyikapi masalah yang terjadi di bangsa kita kalau di Tunisia kita tahu kan itu seorang laki-laki minimal wajib punya dua istri dan itu dari negaranya mengharuskan istri keduanya nanti ditanggung sama pemerintah dana pokobodol segala macam dan anak-anaknya sekolah gratis gitu ya apalagi lebih dari itu itu karena memang bisa jadi kondisi perempuan di situ lebih banyak ketimbang laki-lakinya yang ya akhirnya ketika misalnya diabaikan begitu jadi sesuatu yang negatif kemudian jadi gak produktif dan seterusnya nah Islam itu harus mengambil solusinya jadi kalau misalnya di kita itu kondisinya sudah sampai pada tahap itu maka sekali lagi MUI-nya ini harus mengambil sikap satu jumlah perempuan dengan laki-laki di Indonesia itu ini kira-kira sudah sudah melonjak jomplang atau masih apa nanya masih sepadan saya dapat datanya udah jauh banget sih tahun 2006 itu BKKBN menyampaikan datanya itu berbandingan laki-laki dengan perempuan 49 banding 51 jadi masih ini ya masih sebanding jadi kalau misalnya diwajibkan poligami maka menurut saya belum pas karena jumlahnya masih sepadan begitu ya nah itu tahun 2006 sekarang 2022 saya nggak ngerti deh informasi itu kemudian yang kedua yang kedua kebolehan berpoligami itu ketika mohon maaf ini ya mungkin ada yang sensitif ada yang menganggapnya biasa gitu ya nah kalau Bu Linda ini di SMA ini udah udah sesuatu yang membolehkan kepada suaminya kalau misalnya ada niatan begitu jadi kasus yang kedua ketika misalnya seorang perempuan itu tidak bisa memberikan keturunan ya nggak dicerai juga tapi apa namanya dicariin sama istrinya itu yang pertama itu untuk cari perempuan yang lain supaya ya supaya misalnya punya keturunan gitu ya nah meskipun ada cara misalnya anak adopsi tapi beda Bapak Ibu sekalian dari segi hukum kalau adopsi itu jadi tetap nggak nerima waris dia tetap nggak bisa diwaliin sama bapaknya kalau adopsi kalau sekedar mengurus iya jadi ibadah semuanya tapi kalau misalnya punya anak kandung itu akan berbeda statusnya tidak hanya di dunia bahkan sampai di akhirat yang bisa mengangkat nanti ya anak itu anak kandungnya dan sebagainya terus yang ketiga ketika laki-laki itu mohon maaf ini yang saya baca penafsiran dari Pak Uri Sihab ya ketika laki-laki itu hyper ya ketika hyperseks misalnya nah maka seorang istri nah ini harus apa tahunya mengantisipasi jangan sampai jangan sampai laki-lakinya itu akhirnya jajan gitu ya kalau udah jajan ada repot deh ya mudah-mudahan sih nggak begitu di antara kita jadi ketika misalnya kasus itu ada maka kebolehan berpoligami itu bisa dilaksanakan atau menjadi solusi dari problem yang ada itu gitu ya nah ini Pak Bulung jadi apa namanya beberapa kondisi ketika poligami itu diterapkan tapi ada yang unik di bawah ibu sekalian dan itu harus kita tahu karena kita juga harus objektif dengan sejarahnya ketika Rasulullah SAW itu menikah dengan Khadijah dengan ketika Rasulullah berpoligami masa monogami menikah dengan Khadijah itu lebih lama masanya ketimbang Nabi berpoligami 20 berapa tahun ya 25 tahun ya Nabi bersama Khadijah ya pernikahannya kemudian setelah itu waktu untuk poligaminya justru lebih sedikit ketimbang masa monogaminya maka kita juga harus fair bahwa Nabi itu sebetulnya adalah orang yang sangat cinta kepada satu istrinya nah ketika Khadijah menikah itu baru ada Nabi poligami itu jadi pada saat Khadijah masih ada dengan waktu yang durasi lebih lama masa pernikahannya Nabi tidak mempoligami Khadijah kita bisa ambil kesimpulan bahwa meskipun demikian Nabi berpoligami tapi sekali lagi Nabi lebih kepada monogami ya makanya nggak dilaksanakan oleh orang-orang yang sudah terpenuhi semuanya dari satu istrinya untuk tidak berpoligami nah terus kalau dari sisi kebahasaan dari sisi kebahasaan itu kita langsung penggal itu huruf Pak yang langsung kepada akibatnya padahal sebetulnya ada syaratnya di sebelumnya itu pain kriptum ala toks itu dan seterusnya itu jadi kalau dalam kajian bahasa itu ini amrun bimakna nahin perintah tapi mengandung unsur larangan gitu kayak kalau kebahasa kita begini Pak Pulung nih jadi misalnya bocah menujian hujanan gitu ya terus terus lagi menujian hujanan kita ngomelin dia terusin aja menujianan terusin itu kan perintah kan terusin aja lu menujian lu gitu nah bocah ketika diperintah begitu kira-kira berhenti apa lanjut ya ini kalau dari segi perintah gitu ya tapi kalau ditanya lagi oleh seorang pakar tafsir didikan Rasulullah sesalam ketika ditanya Ibn Abbas Ibn Abbas itu menyatakan bahwa semestinya seorang laki-laki itu ber paling gak punya dua ya karena semua sahabat itu terhitung yang istrinya cuma satu itu pun karena dia sangat zuhud sekali misalnya Abu Ubaidah bin Al-Jarroh begitu itu sangat zuhud sekali sehingga punya satu isi yang lain ternyata-rata pada punya dua tiga dan selesai itu Ibn Abbas jadi jadi setiap ulama itu punya komentar masing-masing tinggal kita menyikapinya kalau saya ditanya yaitu kebolehan kita berpoligami itu ketika kasus itu sudah ada saya tanya sama istri pepulung ya kan saya bercandain tapi juga saya serius gitu misalnya istri saya tanya begini saya panggil ya ti mau punya anak lagi gak gitu kan saya kan anak udah tiga nih mau punya anak lagi gak udah ya capek apa nanya ini juga tiga rame banget di rumah akhirnya saya bilang wah kalau misalnya lu kagak mau kalau misalnya lu kagak mau punya anak lagi wah gue bisa nyari bisa nyari pos yang lain bilang gitu wah jadi ayah pengen nikah lagi jadi kepengen lagi gitu kan kata istri itu ya bukan begitu maksudnya sambil saya bercanda sambil sesekali dikeplak gitu ya jadi ketika misalnya istri masih bisa untuk punya anak lagi dan dia menyanggupin ya mungkin saya masih tetap satu gitu betul-betulnya kalau misalnya dia udah ngenyanggupin lagi punya anak lagi yaudah deh ya gak ngerti nanti kehidupannya seperti apa bijaksana kita dalam urusan ini karena memang terus terang kita gak siap dengan melaksanakan sunnah ini dan ya kalau mau apa namanya kalau mau fair atau kalau kita mau fleksibel ya kita ngeliat dari berbagai sisi gitu ya pandangan ulama banyak banget nah gitu ya Pak Pulung karena udah cukup sore maka satu lagi nih nanti tolong dilengkapi deh kalau misalnya ada yang punya riwayat yang lebih akurat bahwa kenapa ada jahar ada apa namanya ada sir ya sholat itu kenapa dibaca keras kemudian dibaca tolan ya kalau saya ngeliat sejarahnya begini yang pernah saya dapet dulu dari dari guru saya ya bahwa ada jahar itu pasti di malam ya kecuali Jumat kecuali Jumat ya ada jahar itu di malam berarti maghrib kemudian isa dan subuh nah hadirnya Pak sekalian bedanya kita dengan kaum kafir atau orang-orang musyik mereka itu tidak menggunakan banyak waktu malam untuk melaksanakan kegiatan ibadah mereka pada ngumpul dengan aktivitas-aktivitas mereka deh jadi gak pada keluyuran-keluyuran juga untuk melihat kondisi kaum muslimin itu maka disitulah waktu yang aman untuk apa namanya untuk menjaharkan bacaan Al-Quran gitu ya kalau siang kan yang semua pada keluyuran kemudian semua pada memantau dan seterusnya ketika ada suara bunyi lagi sholat kan lu sensitif banget tuh kalau ketika lagi sholat misalnya itu apa namanya menjadi menjadi kelihatan gitu ya kalau kita baca wah ini orang lagi sholat apalagi cuma beberapa orang nih kita bunuh yuk misalnya gitu dulu sih penjelasan dari guru saya begitu gitu ya kalau ada manfaatnya silahkan ambil yang baik itu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang salah dan yang kurang dari saya silahkan deh Bu Lina masih di mute Bu Ebu Lina Bupadillah sorry Bupadillah cek 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 ya terima kasih kepada Ustaz Rizal mungkin Bapak Ibu guru karena keterbatasan waktu kita sehingga untuk kegiatan diskusi dan tanya jawab mungkin kita akhiri sampai disini ya Ustaz Rizal ya nah untuk menutup kegiatan kita pada sore hari ini mungkin kami mintakan kesediaan dari Bapak Ustaz Rizal untuk bisa memandu memimpin pembacaan doa kita pada sore hari ini baik baik sekalian kita lengkapi pertemuan kita hari ini mudah-mudahan sekali lagi kalau ada yang baik ada manfaatnya kita pakai kalau ada yang nggak cocok yang saya sampaikan ya silahkan ditinggal ya semuanya kita kembalikan kepada kita semua karena kita bisa menyimpulkan semuanya yang baik mana yang mana yang nggak misalnya baik astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim falaka alhamdulillah ya Rabbani ma'bud Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin waustah minal khairi kulamu glabu ala alihi wa sallam robba nangfir lana gunubana wali-walidaina warhamna warhamhumma kamarubayana sedara kulijamil muslimin al-muslimat wal-mu'minin wal-mu'minat al-hamuat dirahmatika ya arhammarrohim Allahumman fa'na bima'alam tanah wa'allimna ma'yanpa'una wa'zidna ilman ya'lim Rabbana hablana min azadina zurriyatina purrata ayyun waj'alla lilmuttaqina imama Allahumma bariklana fi awladina wa zurriyatina wala tudurrahum wafiqhum lito'atika warzukna birahum Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah watapurruqana minba'dihi taparruqan ma'suma Allahumma ja'alla jam'ana hadha jam'an mashkura wa'atapurruqana minba'dihi taparruqan maktura Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah tawakina azab an'ar walhamdulillahi rabbil alamin sem'asalamualaikum warahmatullahi 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 makasih Pak Rijal jawab sama-sama Pak Rijal ya ditunggu di matline Pak Rijal ya main doang saya kesong demikianlah Bapak Ibu kegiatan pengajian kita pada siang hari ini saya selaku pembawa acara dan moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan insya Allah kita berjumpa lagi di pengajian berikutnya terima kasih kepada Ustaz Rizal yang telah memberikan ilmu bagi kita pada sore hari ini wabilahi topik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dirin Pak Ibu Terima kasih.